so guys today kita review makanan ini look ini namanya mantel yang kemarin pernah aku order jadi sekarang kita beli mentahnya aku masak sendiri karena aku suka banget sama ini mantel aku akan kasih tahu gimana cara masaknya guys ini di dalam pasti namanya nih tepung apa aku enggak ngerti sih ya tapi di dalam tepungnya tuh dibikin kayak gini terus diisi daging dalamnya cute kan nah ini masih mentahnya nih belum dimasak jadi kalau mau masaknya kita harus rebus dulu air bersih aku show ya di sini kita rebus airnya dulu kayak gini udah mendidih kita masukin semuanya aku masak satu paket ini karena aku suka banget semuanya oke nanti dia kalau misalkan udah apa ya udah padat kayak gitu airnya udah mengering udah boleh diangkat guys untuk bahan saus di mantanya bawang putih nanti dipotong kecil-kecil dan tuh nih yogurt terus ini cabai kering nanti digoreng kasih garam dikit kalau kasih masako sama ini nano ini daun minnya dipotong kecil supaya harum dan juga supaya enak rasanya guys ini yukunya kita masukin ke dalam wadah ya mangkok udah gitu ini bawang putihnya masukin ke sini kesini aduh terjatuh semuanya ke dalam kamera sendiri guys campurin tuh nih dimix semuanya sampai cabai campur ya guys ini bawang putihnya mentang nggak dimasak oke cabai keringnya aku pakai minyak zaitun ya guys jadi sehat Oke guys ini mantanya dia udah ngembang airnya udah mulai mengering jadi kita udah bisa angkat ya udah tuh bisa dites juga teksturnya misalkan dia kalau tepungnya udah lembut udah bisa kita makan lah maksudnya nggak keras lagi ini kan sudah ngembang nih ya udah ngembang udah itu artinya udah masak jadi udah bisa diangkat guys tadi tuh sebungkus jadinya segini ya banyak juga ya guys so cara menyajikannya nih sosnya udah siap nih tadi yang aku goreng pakai minyak zaitun tuh cabai kering sama nano atau daun mint itu yoghurt sama bawang putihnya ini caranya kayak gini ini tiris ya guys airnya nah jadi enggak enggak sama airnya kita makan cuman mantanya doang ini makan kesukaanku banget nih murtua aku pernah bawain aku jadi seneng deh pokoknya terus ini taruhnya gini yoghurtnya kita taruh di atas abis itu ini oilnya taburin di atas itu cara menghajikannya tinggal makan how is my cooking honey bravo okay let's eat guys you want more honey? okay penambah dua kali dong guys habis berry you open the door oke guys jadi itulah salah satu makanan dari turki mantan namanya kalau aku disuruh bikin sendiri jujur aku gak bisa bikin aku cuma bisa beli yang udah jadi kayak gitu maksudnya mentannya udah dibikin orang terus aku tinggal rebus doang tapi kalau aku mau bikin dari awal kayak gitu bikin tepung-tepungnya plus dagingnya musim dalam itu aku gak pandai ya alhamdulillah sih suamiku gak cerewet ya dia apa aja sih aku masa dia makan walaupun masakan indonesia terkecuali satu masakan indonesia dia gak suka terasi dia bilang terasi itu buat toilet katanya tapi itu makanan kesukaanku jadi guys tadi dia makan sampai dua piring nambah aku satu piring aja sih gak karena aku memang gak bisa langsung makan sekali banyak meskipun aku suka banget tapi aku makannya tuh yaudah sikit-sikit gitu aja satu piring udah enough gitu udah kenyang aku makanya kalau order aku gak paling gak suka order itu masing-masing satu gitu jadi kita kalau order tuh ya satu paket aja berdua karena disini tuh di turki kalian mau pergi makan kemanapun itu satu porsi tuh udah banyak banget tapi kalau bagi kalian yang hobi makan ya aku rasa sih itu cukup lah tapi kalau bagi yang makannya dikit-dikit kayak aku gini ya dikit-dikit tapi baru ulang kalau kayak aku ya itu udah terlalu banyak harus dua orang makan kalau gak aku selalu gak habis so guys jadi kalau kalian ya bagi yang belum punya suami orang turki ya belajar lah kalian kalau mau deketin orang turki belajar masa yang kayak gini sih guys ya syukur-syukur sih kalau kalian gak disuruh buat langsung dari mentahnya ya tapi kalau yang praktis kayak gitu kalian tinggal beli itu sekilo tuh cuman 50 tele satu bungkus yang tadi aku show itu ke kalian itu cuman 25 tele udah bisa dapet 3 piring dan itu bisa 3 orang makan ya jadi ya pokoknya ekonomis banget lah cari yang simple-simple aja kalau mau masak-masak itu bukan masalahnya gimana karena aku gak pandai masak guys cuma pandai makan doang oke guys sekian dulu video tuh untuk hari ini video masak-masak mantenya burungku berisik jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe di subscribe like dan juga share kalau kalian suka video aku dan terimakasih buat kalian yang udah selalu subscribe dan selalu nonton video aku thanks for watching guys see you on the next video